Dan untuk mengetahui hasil sidang perkara pengujian Undang-Undang Terkait Pilkada dengan pemohon Basuki Cahaya Purnama, kita bergabung dengan Stefani Patricia dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Stefani, bagaimana jalannya sidang perkara pengujian Undang-Undang Pilkada? Baik Lofi, saat ini sidang perdana pengujian Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sudah selesai dilaksanakan. Sidang yang tadi dimulai pada pukul 11 memang berlangsung cukup cepat, hanya berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Karena memang untuk sidang pada hari ini hanyalah sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan keterangan dari pemohon. Dalam hal ini adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK. AHOK tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi sekitar pukul 10.50. Ia tiba tanpa adanya pendampingan dari kuasa hukum dan ia enggak untuk berkomentar lebih lanjut dan ia memilih untuk langsung memasuki ruang sidang. Dan seperti yang diketahui Lofi pada hari ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK mengajukan permohonan terkait uji material terhadap Undang-Undang Pilkada, tepatnya Pasal 70 Ayat 3 yang mewajibkan calon petahana untuk mengajukan cuti selama masa kampanye pilkada berlangsung. AHOK mengaku keberatan dengan adanya peraturan ini dikarenakan memang masa kampanye pilkada DKI Jakarta yang bertepatan dengan masa penyusunan APBD. Dan dalam sidang tersebut tadi memang hakim sempat menyatakan menerima permohonan dari AHOK yang menyatakan bahwa seharusnya hak untuk cuti ini merupakan hak opsional oleh calon petahana yang menjabat saat ini. Namun hakim sendiri juga menegaskan bahwa yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana adanya potensi untuk penyalahgunaan fasilitas negara selama masa kampanye ini berlangsung. Untuk menjawab hal tersebut, AHOK sendiri menyatakan bahwa ia siap menanggung konsekuensi, ia siap untuk tidak melakukan kampanye jika gugatannya diperbolehkan atau ia diperbolehkan untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai gubernur selama masa kampanye berlangsung. Ya, Lofi dan juga pemirsa, seperti yang diketahui untuk masa kampanye pilkada serentak sendiri akan berlangsung dari tanggal 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 atau berlangsung selama 4 bulan. Dan masa kampanye ini sendiri memang bertepatan dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta dan inilah yang menjadi titik keberatan dari AHOK yang menyatakan bahwa ia ingin untuk tetap bisa mengawal penyusunan APBD DKI 2017. Lofi turut hadir juga dalam sidang hari ini Kepala Bidang Advokasi Partai Gerindra, Habibur Rohman yang akan melawan AHOK dalam gugatannya di MK ini. Sementara untuk Yusril Iza Mahendra, pakar hukum Tata Negara yang juga sempat menyatakan akan hadir dalam persidangan, tidak tampak pada persidangan hari ini dikarenakan memang kemungkinan besar agenda sidang hari ini memang masih sidang pendahuluan. Jadi memang diperkirakan untuk Yusril maupun juga Habibur Rohman akan kembali hadir pada sidang berikutnya. Baik Lofi, demikian laporan yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Kembali kepada Anda di studio. Terima kasih Stefani Patricia melaporkan langsung dari gedung MK Jakarta.